Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 6. Yesus memberi makan lebih 5.000 orang. Setelah itu Yesus menyeberangi Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Banyak orang mengikut Yesus karena mereka melihat mucizat-mucizat yang dilakukannya untuk menyembuhkan orang sakit. Yesus naik ke atas bukit, lalu duduk di sana bersama murid-muridnya. Saat itu hari pascah orang Yahudi sudah dekat. Yesus memandang kesekelilingnya. Ia melihat banyak orang datang kepadanya. Kemudian Yesus berkata kepada Filipus, Dimanakah kita dapat membeli roti supaya mereka semua mendapat makanan? Ia mengatakan hal itu untuk mengujinya. Ia sendiri telah tahu yang akan dilakukannya. Filipus menjawab, Roti seharga 200 keping uang perak pun tidak akan cukup untuk memberi makan mereka semua, walaupun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Seorang dari para muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, mengatakan, Di sini ada seorang anak. Ia mempunyai lima roti jelai dan dua ikan. Tetapi itu tidak akan cukup untuk memberi makan orang sebanyak itu. Yesus mengatakan, Suruhlah mereka itu duduk. Di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah mereka. Kira-kira lima ribu orang laki-laki. Yesus mengambil roti itu. Lalu mengucap syukur. Kemudian Yesus membagi-bagikan roti itu kepada orang banyak yang duduk di situ. Demikian pula dengan ikan-ikan itu. Yesus memberi makan orang banyak itu sampai kenyang. Setelah mereka semua kenyang, Ia berkata kepada pengikut-pengikutnya, Kumpulkanlah roti dan ikan yang tersisa. Jangan ada yang terbuang. Maka pengikut-pengikutnya mengumpulkan sisa roti dan ikan itu sebanyak dua belas keranjang setelah semuanya kenyang. Mereka itu melihat mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Mereka mengatakan, Dia ini seorang nabi yang datang ke dunia. Yesus tahu bahwa orang banyak itu menginginkan dirinya. Mereka bermaksud membawanya untuk mengangkatnya menjadi raja mereka. Oleh sebab itu, Ia pergi seorang diri dan menyingkir ke bukit-bukit. Yesus berjalan di atas air. Malam itu para murid Yesus pergi ke Danau Galilea. Hari sudah mulai gelap, tetapi Yesus masih belum kembali. Mereka naik ke atas perahu. Mereka menyeberangi danau menuju Kapernau. Angin bertiup dengan kencang. Gelombang danau semakin besar. Mereka telah mendayung perahu kira-kira lima atau enam kilometer jauhnya. Kemudian mereka melihat Yesus berjalan di atas air. Ia mendekati perahu itu. Murid-murid pun menjadi ketakutan. Ia berkata kepada mereka, Jangan takut, ini aku. Setelah ia berkata demikian, mereka menaikkannya ke dalam perahu. Kemudian perahu itu sampai ke pantai yang dituju mereka. Orang banyak mencari Yesus. Keesokan harinya, sebagian orang banyak itu masih tinggal di seberang danau. Mereka itu tahu bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama pengikut-pengikutnya. Mereka tahu hanya pengikut-pengikutnya yang pergi naik perahu. Dan mereka tahu hanya ada satu perahu di situ. Kemudian beberapa perahu lain datang dari Tiberias. Perahu-perahu itu mendarat tidak jauh dari tempat orang banyak makan sehari sebelumnya. Di tempat itulah mereka makan roti setelah Yesus mengucapkan syukur. Orang banyak melihat bahwa Yesus dan pengikut-pengikutnya tidak ada lagi di situ. Jadi mereka naik perahu. Lalu berangkat ke Kapernau. Mereka mau mencari Yesus. Yesus Roti Hidup Orang banyak menemui Yesus di seberang danau dan bertanya kepadanya, Guru, kapankah engkau tiba di sini? Jawab Yesus, Mengapa kamu mencari aku? Apakah kamu mencari aku karena kamu telah melihat mucizat yang membuktikan kuasaku? Yakinlah, kamu mencari aku bukan karena mucizat itu, melainkan karena kamu telah makan roti dan kamu kenyang. Makanan dari dunia ini dapat menjadi busuk dan rusak. Jadi janganlah bekerja untuk mendapat makanan seperti itu. Tetapi bekerjalah untuk mendapat makanan yang memberikan hidup yang kekal. Itulah makanan yang diberikan oleh anak manusia itu kepadamu. Allah Bapak telah membuktikan bahwa dia ada bersama anak manusia itu. Mereka bertanya kepadanya, Pekerjaan-pekerjaan apa yang dikehendaki oleh Allah? Jawab Yesus, Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah. Percayalah kepada dia yang telah diutus oleh Allah. Mereka bertanya kepadanya, Tanda apakah yang dapat engkau adakan sehingga kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang akan engkau lakukan? Nenekmu yang kami telah makan mana di padang gurun? Ada tertulis dalam kitab suci, Allah memberi makan roti dari surga. Maka kata Yesus kepada mereka, Sesungguhnya bukan Musa yang memberikan roti dari surga kepada kamu, Tetapi Bapakku yang memberikan roti yang benar dari surga kepada kamu. Roti apakah yang datang dari Allah? Roti yang diberikan Allah adalah dia yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka mereka berkata kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Yesus mengatakan kepada mereka, Akulah roti kehidupan. Semua orang yang datang kepadaku tidak akan lapar lagi. Semua orang yang percaya kepadaku tidak akan haus lagi. Aku telah berkata kepadamu bahwa kamu telah melihat aku, namun kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapak kepadaku akan datang kepadaku. Aku tidak akan pernah menolak siapapun yang datang kepadaku. Aku telah turun dari surga untuk melakukan kehendak Bapak yang telah mengutus aku, bukan untuk melakukan kehendakku. Inilah kehendak Bapak yang telah mengutus aku. Semua yang telah diberikan Bapak kepadaku tidak boleh ada yang hilang. Semuanya itu harus kubangkitkan pada akhir zaman. Setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya akan menerima hidup yang kekal. Orang itu akan kubangkitkan pada akhir zaman sebab itulah kehendak Bapaku. Maka orang Yahudi mulai bersungut-sungut mengenai Yesus. Karena ia berkata, Akulah roti yang telah turun dari surga. Mereka mengatakan, Dia ini Yesus. Kita mengenal ibu Bapaknya. Dia ini anak Yusuf. Bagaimana ia dapat mengatakan, Aku telah turun dari surga. Yesus mengatakan, Jangan kamu bersungut-sungut. Bapalah yang mengutus aku. Bapalah yang membawa mereka datang kepadaku. Aku akan membangkitkan mereka pada akhir zaman. Jika Bapak tidak membawa orang kepadaku, Maka orang itu tidak dapat datang kepadaku. Ada tertulis dalam kitab Nabi-Nabi. Allah akan mengajar mereka semua. Semua orang yang telah mendengar dan menerima ajaran dari Bapak akan datang kepadaku. Tidak seorang pun pernah melihat Bapak, Kecuali dia yang datang dari Bapak. Dia telah melihat Bapak. Yakinlah, Orang yang percaya akan memiliki hidup yang kekal. Akulah roti kehidupan. Nenek moyangmu telah makan mana di padanggurung, Tetapi seperti semua orang yang lain, Mereka juga telah mati. Akulah roti yang turun dari surga. Barang siapa memakan roti ini, Ia tidak akan mati. Akulah roti kehidupan yang telah turun dari surga. Jika kamu makan dari roti ini, Kamu akan hidup. Roti yang kuberikan itu adalah dagingku, Sehingga orang di dunia ini akan menerima hidup. Kemudian orang Yahudi mulai bertengkar satu sama lain. Mereka mengatakan, Bagaimana dia dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan. Kata Yesus kepada mereka, Kamu harus makan daging anak manusia itu. Kamu harus minum darahnya. Jika kamu tidak melakukannya, Maka kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Orang yang makan dagingku dan minum darahku akan mempunyai hidup yang kekal. Aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Dagingkulah makanan sejati, Darahku minuman sejati. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, Ia hidup di dalam aku, Dan aku hidup di dalam dia. Bapak mengutus aku, Bapak hidup, Dan aku hidup karena Bapak. Jadi barang siapa yang memakan aku, Ia akan hidup karena aku. Aku bukan roti yang dimakan oleh nenek moyangmu. Mereka memakan roti itu. Mereka telah mati. Akulah roti yang turun dari surga. Barang siapa memakan roti ini, Akan hidup selama-lamanya. Ia mengatakan semuanya itu di Kapernaum, Ketika sedang mengajar di rumah pertemuan. Banyak pengikut meninggalkan Yesus. Banyak dari pengikut Yesus yang mendengarkan itu mengatakan, Ajaran itu sulit diterima. Siapa yang sanggup menerimanya? Yesus tahu bahwa pengikut-pengikutnya bersungut-sungut mengenai hal itu. Ia berkata kepada mereka, Apakah perkataan itu mengganggu kamu? Jadi, apakah menjadi masalah bagimu untuk melihat anak manusia itu kembali ke tempat asalnya? Bukan daging yang memberi hidup, Tetapi roh yang memberi hidup. Hal-hal yang kukatakan kepadamu adalah roh. Dengan demikian, hal-hal itu memberi hidup. Beberapa di antara kamu tidak percaya. Yesus tahu sejak semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan mengkhianatinya. Ia berkata, Sesudah itu, banyak pengikutnya yang meninggalkannya. Mereka tidak lagi mengikuti Yesus. Yesus berkata kepada kedua belas muridnya, Apakah kamu ingin pergi juga? Jawab Simon Petrus, Tuhan, kemana kami akan pergi? Engkau memiliki perkataan yang memberikan hidup yang kekal. Kami percaya kepadamu. Kami tahu bahwa engkaulah yang kudus dari Allah. Jawab Yesus kepada mereka, Bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang dua belas ini? Namun, seorang di antaramu adalah iblis. Yang dimaksudkannya ialah Judas, anak Simon Iskariot. Judas adalah salah satu dari kedua belas murid itu. Tetapi kemudian Judas mengkhianati Yesus.